Pemirsa ratusan pebudik menggeruduk kantor PT. Pelni Cabang Ambon Maluku. Mereka protes selantaran tidak mendapatkan tiket padahal mereka telah antri selama berjam-jam. Adu mulut antara para pebudik dengan petugas Pelni pun tak terhindarkan hingga nyaris ricoh. Masa adalah calon penumpang tujuan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mereka kecewa karena tiket kapal Sabuk Nusantara 72 dan Sabuk Nusantara 87 Ludes terjual. Ratusan pemudik ini berharap otoritas terkait bersedia menambahkan jumlah armada kapal agar mereka bisa mudik untuk perayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Pihak PT. Pelni pun berencana memberangkatkan kapal tambahan yakni kapal Sabuk Nusantara 34 besok. Terima kasih kerana menonton.